selamat menikmati bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata astirau artinya beli dan al-bahayu artinya jual ada pun pengertian dari al-bahayu yaitu turunan atau derivat dari kata al-bahayu yang memiliki arti depa apa sih itu depa? nah pada saat itu orang Arab mengeluarkan depa mereka saat melakukan transaksi jual beli yang kemudian diiringi dengan saling menampilkan tangan sebagai pertanda bahwa seluruh transaksi atau akad telah berjalan dengan rencar dan telah terjadi perpindahan ke pemilikan sedangkan secara itulah jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai inilai secara sukarela diantara kedua belah pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syarol dan disepakati sesuai dengan ketetapan hukum ada pun pengertian jual beli secara etimologis jual beli berarti menukar harta dengan harta sedangkan secara terminologi yaitu menukarkan suatu harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima untuk dibelanjakan dengan hijab kobol yang sesuai dengan cara yang diatur agama manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang artinya dia tidak akan bisa terlepas dari kehidupan orang lain manusia tidak akan bisa menyelesaikan persoalan hidupnya sendiri ketika lapar, dia butuh makanan ketika bosan, dia butuh air ketika lah haus, dia butuh minum bisakah mereka melakukan sendiri? bukankah untuk bisa mendapatkan makanan mereka membutuhkan orang yang membuatkan makanannya atau paling tidak yang membuatkan bahan untuk makanannya bagaimanapun manusia tidak akan bisa terlepas dari peran manusia lainnya salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka saling mencukupi kebutuhannya dengan cara melakukan transaksi jual beli kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak dahulu karena dengan berbaca berbagai macam sistem mulai dari barter, uang komoditas, hingga uang kertas sebagaimana yang lazim digunakan sekarang meskipun pada akhirnya masyarakat telah masuk ke era cashless society transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah diantaranya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam ayat lain yang terikat jual beli Allah berfirman pada Al-Quran Surah An-Dhisa ayat 4 Yang artinya Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama suka diantara kamu Dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah maha penyelan kepada kamu Nabi SAW pernah bertanya Profesi apakah yang paling baik? Maka beliau menjawab Bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya Dan transaksi saksi dengan kedua tangannya Dan transaksi jual belinya yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat Dalam sirah Nabawiyah juga telah banyak menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang Bahkan pedagang yang umum Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW berdagang tidak pernah rugi ataupun balik modal Semua yang dijual pada akhirnya akan membawa keuntungan Terlebih sejak umur yang masih muda yaitu sekitar 8 tahun Sudah membantu pamannya Abu Talib untuk berdagang dan mengembala pambing Menariknya permintaan tersebut bukan datang dari Abu Talib Tapi langsung terucap oleh Nabi Muhammad SAW Pendapat imam Mahzab terkait jual beli dalam Islam Imam Mahzab diantaranya Malikiyah dan Hanafiyah juga mendefinisikan terkait dengan jual beli dalam Islam Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam sebagai pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang khusus Ada pun ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam Islam pada dua definisi Yaitu definisi umum dan definisi khusus Pada definisi umum, jual beli dalam Islam adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan Kemudian pada definisi khusus Ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik Penukarannya bukan emas dan bukan perak Bendanya dapat direalisir dan ada di tempat Juga bukan merupakan barang hutangan dan jelas sifat-sifat akan barang tersebut Gambar di belakang saya ini merupakan contoh dari jual beli Yaitu pada saat mereka menjual atau membeli sesuatu Dia menukarnya dengan uang Atau membayarnya dengan uang Nah yang ini Contoh jual beli yang dilakukan di pasar Tetapi jual beli juga bisa dilakukan di online Di mal atau di toko-toko lainnya Jual beli itu bukan cuma dilakukan di pasar Jadi kalian juga bisa melakukan jual beli dengan cara apapun Sekian pengertian jual beli dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih